Halo semuanya Saya ucapkan banyak terima kasih Yang telah mengklik dan menonton Video kami Pada kesempatan kali ini Kita akan update mengenai Tentang kegiatan kami Yang berada di sawah Dimana update pada kali ini Tanaman cabainya Untuk ini kepanenan Ke enam Itu Sudah Mulai berbuah Berbuah menghasilkan buah yang cukup banyak Dan Buahnya sudah pada semburat Kemerah-merahan Dan pada kali ini kan kawan Dengan Tanaman cabai Yang semburat atau Istilahnya sudah kemerah-merahan Ini menandakan tanamannya Siap untuk dilakukan Pemanenan Dan pemanenan yang biasa kita lakukan Sesuai jadwal yaitu Tiga hari sekali setelah Melakukan pemanenan sebelumnya Semacam itu Dan Saya Mengingatkan Kemudian kawan-kawan Bahasanya Dalam budidaya cabai ini Kita harus Merawatnya dengan Sebaik mungkin Karena ketika sudah berbuah semacam ini Tanaman cabai Tidak Henti-hentinya ya Mengeluarkan buah yang cukup luar biasa Semacam itu Dan ini setiap tiga hari Sekali dipanen Hingga usianya kurang lebih Mencapai lapan bulan Maupun satu tahun Tergantung perawatan dari kawan-kawan Dan kondisi lingkungan Dari kawan-kawan Semacam itu Dan ini sudah menandakan ya Ini tanaman cabainya Itu Sudah siap untuk dilakukan Pemanenan Dan kami ya Setelah melakukan pemanenan Semacam ini Kawan-kawan Bisa melakukan pencegahan Terhadap Cabai yang terkena patai Jadi Kalau kami ya Kawan-kawan disini Cabai-cabai kami Itu sudah terserang patai Kawan-kawan Sudah terserang patai Dan Ketika sudah terserang patai Kawan-kawan Itu Cabainya Seharusnya Dilakukan pencegahan Ya Dilakukan pencegahan Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar patai itu Tidak bisa menyebar Dan Karena Tidak bisa menyebar tersebut Keuntungan Atau Harapan dari Kita semua Adalah Memperoleh Hasil yang Maksimal Dan ini Contohnya Kayak gini Ini adalah cabai yang Hasilnya Insya Allah Maksimal ya Kawan-kawan Kalau Bentuknya kayak gini ya Tidak ada Serangan patai Tapi Kalau sudah Terserang patai Nah Itu yang menjadikan Tanaman cabai Itu Nilai jualnya Menjadi rendah Sehingga Walaupun Panennya banyak Tapi kalau Nilai jualnya Cukup rendah Yang diperoleh Adalah Kerugian Ya Paling 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 Mentok ya Buk lah Hasil Antara hasil Dengan modal Yang dikeluarkan Untuk Tanaman cabai Semacam itu Tapi Alhamdulillahnya Kemarin Kita setelah Melakukan pemanenan Kita langsung Cegah Dengan Menggunakan Ramuan Jadam Sulfur Kan kawan Dan Alhamdulillah Kami amati Untuk Pemanenan Ke Berikutnya Itu Pemanenan Kurang lebih Keempat Ya Kalau tidak Salah Atau Kelima Kayak gitu Itu Kemarin Yang sebelumnya Pateknya Bisa Boboknya Mencapai Satu kilo Kemarin Dengan Penggunaan Jadam Sulfur Kita Semprotkan Setelah Dilakukan Pemanenan Alhamdulillah Pateknya Berkurang Kawan-kawan Ya Jadi Jadam Sulfur Sendiri Tidak Bisa Mengobati Namanya Patek Tapi Lebih Mencegah Penyebarannya Agar Tanaman Cabai Yang sudah Terkena Patek Tidak Bisa Menularkan Ke Tanaman Cabai Yang Belum Terkena Patek Semacam Itu Kawan-kawan Dan Menekan Si Patek Tersebut Ya Atau Jamur Yang Kurang Bagus Itu Yang Menyerang Tanaman Buah Cabai Itu Itu Tidak Bisa Istilahnya Berkembang Biak Semacam Itu Kawan Dengan Penggunaan Jadam Sulfur Jadi Misalnya Perkembangannya Segini Kalau Semisal Saya Berikan Analoginya Kayak Gini Semisal Tanaman Cabai Kayak Gini Terkena Ini Semisal 40% Kalau Normalnya Jika Patek Yang terkena Cabainya Itu 40% Itu Normalnya Lama-kelamaan Nanti Bisa Hingga 80% Tanaman Cabai Tersebut Terserang Patek Itu Normalnya Semacam Itu Akan Tetapi Jika Menggunakan Jadam Sulfur Kawan Itu Semisal Yang terkena Patek 4% 4% 40% Nanti Kemungkinan Patek Tersebut Tidak Tidak Bisa Menyebar Atau Berkembang Hingga Mencapai 80% Ya Bisa 50% Maupun 60% Dan Itu Jika Disemprotkan Ketanaman Cabai Yang Semacam Ini Yang Tidak Terkena Patek Disemprotkan Disepraikan Semacam Itu Nanti Biasanya Tanaman Cabainya Itu Kalau Semisal Terkena Patek Itu Tidak Menyebar Semacam Itu Misalkan Ada Patek Di Bagian Atas Ini Jika Disemprotkan Jadam Sulfur Kemungkinan Patek Yang Kemungkinan Tumbuh Di Sini Itu Bisa Mati Atau Istilahnya Tidak Bisa Berkembang Ketika Sudah Disemprotkan Jadam Sulfur Semacam Itu Dan Itu Kemarin Menurunkan Bukan Menghilangkan Patek Tapi Menurunkan Jumlah Serangan Patek Tersebut Dan Itu Sangat Menurut saya Sangat Bagus Bagus Dan Luar Biasa Itu Menggunakan Jadam Sulfur Dan Updatean Kali Ini Tidak Hanya Itu Juga Tapi Di 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 Bagian Sini Kan Kawan Ini Ada Namanya Cabai Bangkok Ya Orang Menyebut Sini Ada Cabai Bangkok Bentuknya Kayak Gini Itu Sudah Menandakan Ada Tanda Cabai Yang Sudah Semburat Kemerah Merahan Ini Menandakan Cabai Bangkok Sudah Mengalami Proses Pemanenan Waktunya Panen Untuk Pertama Kalinya Ini Berada Pada Tanggal Kurang Lebih 15 Maret Ya Kan Kawan 2023 Sedangkan Penanamanya Ini Kurang Lebih Usia Dari 1 Januari 1 Januari Berarti Usia Saat Ini Kurang Lebih 60 70 An 70 Hari 70 Hari Tanaman Cabai Bangkok Sudah Memerah Kan Kawan Dan Kan Bisa Lihat Di Bagian Atas Ini Nah Bagian Sini Tuh Kan Bisa Lihat Di Bagian Atas Ada Serangan Patek Bagian Atas Cabai Merah Ada Serangan Patek Dan Ini Saya Gunakan Jadam Sulfur Untuk Bagian Bawah Alhamdulillah Tidak Terkena Serangan Patek Dan Bagian Samping Samping Kauan Kan Bisa Lihat Cabai Bagian Samping Samping Itu Tidak Ada Yang Terkena Serangan Patek Alhamdulillah Jadam Sulfur Kemarin Bisa Menekan Cabai Cabai Yang Terserang Patek Agar Tidak Bisa Berkembang Dan Bisa Lihat Buktinya Semacam Itu Lihat Bagian Cabai Bagian Atas Bagian Samping Samping Nih Yang Bagian Sini Kan Bisa Lihat Tidak Terkena Serangan Serangan Patek Yang Begitu Cepat Dan Begitu Ganas Dan Ini Alhamdulillah Banyak Yang Berbunga Dan Banyak Yang Berbuah Oke Kawan Kawan Itu Dulu Informasi Dari Saya Mengenai Tentang Cabai Kali Ini Semoga Ilmunya Bermanfaat Kawan Kawan Dan Semoga Kawan Semoga Diberi Kemudahan Kelancaran Kesuksesan Dalam Membudidayakan Tanaman Cabai Dan Kami Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Dalam Membuatan Video Kali Ini Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Terima Kasih Serta